Pemirsa memperingati hari milat Forhati ke-25 sekaligus peringatan hari ibu. Forum alumni HMI Wati, wilayah Jambi, menggelar Gebiar Forhati pada selasa 19 Desember 2023. Kegiatan ini diisi oleh berbagai kegiatan. Bertempat di lobby gedung Mahlikai Jambi, forum alumni HMI Wati atau Forhati, wilayah Jambi, menggelar kegiatan yang bertajuk Gebiar Forhati. Sekaligus memperingati hari ibu pada selasa 19 Desember 2023. Ketua Majelis Wilayah Forhati Jambi, Fit Arzuna, menyebut Forhati perangkat dari sebuah organisasi. Tentunya dirinya optimis tidak terputus untuk berbuat untuk masyarakat. Sehingga masing-masing pribadi mempunyai andil bagi keluarga, lingkungan sekitar, dan provinsi Jambi umumnya. Nah sebenarnya tujuannya itu tidak ada tidak bukan adalah bagaimana pekerjaan perhubungan itu berkelanjutan. Jadi walaupun kami dulu di mahasiswa adalah sebagai aktivis, dan hari ini kami sudah menjadi arusi dan memiliki profesi kirana masing-masing. Nah apapun profesi yang kami berusia, jadi jantinya harus mewarnai sehingga profesi itu sendiri menjelaskan suatu yang bermanfaat bagi dan bagi orang banyak yang memiliki. Kita tetap memiliki optimis bahwa Forhati ini karena memiliki background organisasi tentunya tidak terputus untuk berbuat kemasyarakat. Sehingga masih-masing pribadi kita mempunyai andil dan manfaat bagi keluarga, masyarakat kita, dan provinsi Jambi secara luar. Dalam kesempatan ini juga diisi dengan talk show dengan tema fashion perempuan masa kini. Dengan sejumlah narasumber diantaranya dokter spesialis kandungan Dr. Nadia, Ketua Forhati Nasional Waude Nur Hayati, Ferawati Mas Huri, dan Sofia Ami. Selain itu kegiatan diberiahkan dengan berbagai lomba, seperti lomba mewarnai, lomba fashion show Ibu dan Anak bertemakan batik Jambi, serta diramaikan oleh pasar UMKM.